Hola, salam just talk, gue kembali lagi dengan update 2 hari bahas pemain, pembelian pemain, sekarang gue bahas update rumus-rumus terakhir ya, terutama ini ya, gue mulai dengan Gary Neville, bukan Lenek, Gary Neville, dan juga si Tuchel, jadi mulai dari Gary Neville dulu deh, Gary Neville ini sangat tidak, sangat kesel, sangat kesel dengan kasusnya Franky Dion, dia bilang kok lu punya otang bisa beli pemain banyak, tapi sementara lu ngutang sama pemain gak lu bayar, bahkan lu minta gajinya dipotong, karena memang beredar berita, feeling gue sih bener bahwa Safi minta Dion potong 50% dari gajinya, gajinya itu sekarang 18 juta kalau dia tidak dipotong, itu paling besar, busket itu 16, alba PK juga sekitar itu 15-16 tapi kalau dipotong jatuhnya ke 8 juta, sorry 9 juta, masih 2 juta add on ya, total-total bisa dapet 10 juta kalau menang ini itu dan gue tidak tahu apakah mau, kayaknya gak mau, tapi gue mau bahas Gary Neville dulu, jadi dia kesel kalau gue lihat, ujung-ujungnya kekeselan ini, itu lahir bukan karena Dion diperlakukan seperti itu bukan karena Barca bisa foya-foya beli tapi murni karena dia lihat tim Inggris, itu dikerjain sama Barca terutama Chelsea Lewandowski gak mau kesana Rafi-nya jelas-jelas ditawarin V lebih gede Leach pun setuju, pengennya dia ke Chelsea gak mau dan sekarang Kunde Kunde, gue gak bilang 100% tapi 99% ke Barca ditolak juga padahal si Chelsea kasih nilai ya slightly lebih besar dan juga gajinya lebih besar hampir 2 kali lipat lebih besar tetap ditolak kemarin dulu gue bahas di DPI bahwa ya Chelsea ini udah gak seksi gue kasih tahu kenapa banyak faktor sikapnya Todd Bully, Tuchel nanti kita bahas Tuchel jadi itu yang gue lihat kenapa si Gary Neville kesel sama Barcelona jadi jangan terbuai bahwa dia tiba-tiba mendadak kasihan sama Frankie De Jong forget it gue gak percaya itu tapi gue lebih percaya bahwa dia kesel karena klub Inggris yang harusnya semua orang mau kesana ternyata tidak seksi itu juga ditambah Frankie De Jong yang tidak mau datang walaupun sampai sekarang gue pun masih ya gue masih berpikir secara logis harusnya Frankie De Jong pindah karena gue tidak lihat dia mau potong gajinya 50% dan juga uang utangnya 16 juta itu mungkin dipotong juga nah gue juga mau bahas kenapa kenapa Barsa hura-hura dengan potong gaji ini nampaknya terutama kepada hatersnya Barsa tindakan ini tidak masuk akal oke banyak sekali yang bilang di Twitter juga teman-teman gue bilang kalau lu melihat dari sisi negatif atau sisi emosional ya gak masuk akal gue setuju jadi perasaan ini gue paham dan gue tidak tidak apa namanya tidak memungkiri atau tidak deny tapi gue pengen ngajak lu dari sudut pandang yang berbeda it's very simple lu sebagai Barsa tekanan itu besar apalagi Laporta ini kan dipilih jadi dari awal dia harus membuktikan bahwa dia bisa perform jual TV Rats disetujui sosio jual BLM disetujui sosio nah sekarang sosio udah setuju gak ada alasan lagi lu mau apa ya sementara duit ini kan terbatas jadi duit yang dia punya itu juga kerjasama dengan Safi keinginan Safi juga untuk beli banyak pemain nah Safi ini kan masuk paruh musim nampaknya dia sangat tidak puas dengan pemain-pemain yang dia miliki maka dari itu dia pengen buang setengahnya untuk bisa menjadi juara pemain-pemain siapa yang datang kalian tahu bahkan di samping kunde itu dia juga incer Inigo Martinez centerbacknya Bilbao artinya dia sama sekali tidak percaya dengan centerback yang ada sekarang oke dia tidak kurang percaya dengan Eric Garcia Pique udah ketuaan Araujo mungkin masih bisa nah itulah kenapa Safi ngebet datingin banyak pemain di depan udah aman tinggal ngebuang siapa namanya si si Memphis terus diung kasusnya seperti apa nah sementara kalau gue bilang Inggris itu sangat tahu Inggris itu sangat tahu bahwa Barsa dapat duit dari penjualan-penjualan tersebut tapi mereka gak mau melihat faktanya mereka hanya melihat kok klub yang punya utang bisa beli jor-joran padahal Juve punya utangnya 900 juta semua banyak utang lah ini kalau gue melihat hanya untuk membagikan apa namanya dana sehingga tim ini kuat lagi peluang untuk menjadi juara lebih besar maka dari itu pemain-pemain diminta potong gaji karena selama ini pemain dibawa Bartomeo kontraknya itu tidak masuk akal gajinya terutama mantan Lamasia maka dari itu yang awal-awal dipotong ya mereka-mereka yang lulusan Lamasia itu gitu ceritanya soal Barca jadi gue sih sangat paham lu beli pemain untuk memperkuat tim kalau sana yang mereka juarakan value-nya pemain-pemain lain ditambah non Lamasia kayak Dion itu kan akan naik juga ya kan ini strategi yang mereka pilih jadi kalau lu gak setuju sih fine-fine aja kembali ke Tuchel gue tidak pernah lihat Tuchel memberikan sebuah statement yang positif dia itu komplain-komplain yang bikin gue gue kalau jadi Tuchel itu gue pecat Tuchel serius dia pegang satu tim dimana banyak pemain yang yang dia inginkan kayak Kuli Bali siapa Sterling dan tahun lalu dia juga beli banyak pemain you name it lah tapi dia tidak bisa memanfaatkan dan yang paling gue tidak bisa terima sebagai pelatih dia bilang gue gak yakin ini tim dalam 2 minggu udah siap maksudnya udah siap untuk IPL how can you say that as a coach gitu loh apa untungnya kalau lu mengeluarkan statement seperti itu lu jaga diri lu udah cuci tangan dulu seolah-olah nanti kalau sana Chelsea kalah di match pertama kedua ketiga oh kan gue udah bilang kalau kita gak bakal menang enggak gue merasa dia itu lepas dari tanggung jawabnya padahal seasonnya Chelsea itu udah cukup panjang itu tanggung jawab dia untuk memoles ini tim agar siap kenapa tim-tim lain siap hanya Chelsea yang tidak hanya Tuchel yang komplain seperti itu gue gak denger Tena komplain gue gak denger Pep Klopp Conte komplain oke dan kalau lu gak dapet pemain top nama besar kenapa lu gak incer pemain lain dan pemain-pemain yang sudah menurut kan yang diandalin selalu UCL UCL sekarang kalian baru lihatkan bahwa faktor lagnya gede untuk menang UCL setelah itu ambur adul dan gak bangkit-bangkit sampai sekarang bahkan bahkan dia karena keselnya sama Barca pemain yang dia inginkan dia gak dapet dia ingin menahan Alonso sama Aspi yang dua-dua pengen pindah ke Barca ya jadi untuk gue sih Tuchel ini benar-benar menyedihkan dan gue gak heran kalau dia akan dipecat karena you don't do that as a club harusnya dia dia mengangkat nama besar Chelsea dibawa Abramovich yang menjadi nama besar bahwa kalau lu tidak mau lu gak usah datang titik sesimpel itu dan tim ini udah bagus kok kita akan fight dengan tim yang ada banyak kualitas tinggal dia bisa meramu atau tidak sesimpel itu tapi itu tidak pernah dia katakan jadi gue sangat kecewa dengan Tuchel yang menurut gue salah satu pemain yang cukup pelatih yang cukup bagus tapi tambah lama tambah lihat wah ini pelatih gak bener ini kita lihat feeling gue kalau begini itu sudah akan dipecat musim ini kita ke Ronaldo Ronaldo mengatakan oh bukan Ronaldo hari ini meeting sama Jorge Mendes ketemu Eric Tengah dan juga kelihatan si Alex Ferguson oke kalau gue bilang kasusnya ini seperti Tengah itu harus konsekuen kalau gue bilang kehadiran Ronaldo ini kan cukup mengganggu mengganggu selama ini yang mereka sudah bangun oke kalau Ronaldo gabung bukan dari sisi kualitas apakah dia dia bisa beradaptasi lagi tidak mengutamakan egonya apakah dia bisa bermain dengan cara Eric Tengah apakah dia bisa berkomunikasi dengan Eric Tengah yang cukup keras kepala kan semua mesti tanda tanya kalau hal kayak begitu non teknis mereka gak cocok bisa suasana di ruang ganti itu bisa rusak disinilah Tengah harus menunjukkan otoritas dia sebagai pelatih bahwa kalau lu tidak mau main di MU go to hell pergi aja silahkan pergi karena hanya pemain yang yang apa namanya yang pengen main di MU akan gue pakai kasarnya begitu disitulah Tengah menunjukkan kalau dia keluar set dengan statement itu Tengah menunjukkan bahwa MU memang masih baru 5 tahun terakhir gak dapet trofi tapi MU masih klub besar dan semua orang harus senang main di MU oke kepercayaan diri ini harus ditingkatkan jadi kalau gue jadi Tengah Ronaldo bilang ya gue gak puas gue mau main Champions League gue pengen cari cari apa namanya trofi sebelum gue pensiun bla 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 ya silahkan keluar serius dan transfer window itu masih 1 1,5 bulan sebulan lebih lah masih bisa cari-cari pemain lain untuk minimal pelapis karena 11 starternya kalau gue bilang cukup bagus hanya pelapisnya yang sangat yang jomplang banget dan itu yang harus dicari apalagi nanti Lissando Martinez sama Erisen gabung Donny van de Beek seandainya dapet formnya kembali kalau di lini depan udah cukup stabil tapi bahwa mereka butuh pemain ya for sure gue bilang bahkan gue bilang minimal 3 lagi untuk bisa diperkuat karena pemain kayak AWB kayak Fred kayak Elanga itu gak bisa diandalkan sesimpel itu itu tentang Ronaldo Neville dan Tuchel sekarang gue sedikit update Ramsey putus kontrak dimana para fans Arsenal yang jaman 5-6 tahun yang lalu pas gue di net bilang Ramsey sama Wilshare ini pemain babuk gue dibully habis-habisan sekarang lo liat Wilshare pensiun Ramsey diputus kontraknya sama siapa namanya Juve oke terus apa lagi PHV gak penting Napoli juga gak penting ya itu aja sih kira-kira itu aja oke kita ketemu lagi next time thanks for watching